What's up my school fans, welcome back to Time Out O'Casey Thunder ini merupakan salah satu tim yang mengejutkan di NBA musim ini Jadi off-season kalian bisa tahu semua Pasti Billy Donovan dan juga Sam Presti Palahnya udah mau pecah tuh Dimana mereka harus kehilangan seorang Paul George ke Los Angeles Clippers Lalu juga pemain yang menurut gue udah ikonik banget di O'Casey Yaitu Russell Westbrook Yang pindah ke Houston Rockets Dan dari situ pun mereka mendapatkan seorang CP3 Dan juga mereka mengumpulkan banyak sekali draft picks Jadi ini sekarang kayak masa depannya O'Casey Thunder cukup cerah ke depannya Dan seorang CP3 ini pun menjadi berkat untuk O'Casey Thunder Selain veteran leadershipnya Jelas ini seorang mentor yang cocok banget untuk Shai Gilgis Alexander Multiple All Stars Salah satu poin kan terbaik pada zamannya juga Jadi ini sangat berharga sekali untuk masa depannya Shai Gilgis Alexander Oke, kalau kita lihat dari rosternya O'Casey Thunder dulu Ada 5 pemain veteran Tapi menurut gue beberapa dari 5 ini sering sekali cedera Injury prone banget Ada CP3, Steven Adams, Nerlens Noel, Danilo Gallinari, dan juga Dennis Schroeder Ditambah ada banyak sekali pemain muda yang berbakat Yang pertama pasti adalah Shai Gilgis Alexander, Hamidu Diallo Ada juga masih ada Terence Ferguson Tapi kalau kita lihat dengan materi seperti ini Gue gak akan menyangka mereka bisa konten untuk playoff di Western Conference Kita tahu wilayah barat itu berat sekali Tapi mereka sekarang saat ini berada di posisi ke-7 Jadi mengejutkan sekali untuk gue Dengan 18 kali kemenangan dan 15 kali kalahan Di atasnya St. Antonio Spurs dan juga Portland Trail Blazers Oke, hari ini mereka berhasil menang atas Dallas Mavericks Dengan score 106-101 Walaupun Dallas tahan 4 Porzingis dan juga tahan 4 Tim Hardaway Junior Tapi menurut gue masih impressive banget Dimana Luka Doncic pun tadi mencetak 35 poin Dan 17 poinnya dicetak di quarter pertama Dan 3 poinnya Luka Doncic di sisa 3 menit itu Sempat membawa Dallas unggul 7 poin Dan setelah itu OKC Thunder lockdown on defense Dan juga CP3 take over Dimana CP3 ini mencetak 13 poin di quarter keempat Dan juga mencetak 9 poin beruntun Dan yang terakhir poinnya itu datang Kohala 40 detik terakhir Lewat mid-range jumpernya dia Dan dengan kemenangan atas Dallas Mavericks ini OKC Thunder memiliki rekor terbaik di Western Conference Dengan 11 kali menang 4 kali kalah Dan 11 kali kemenangan itu pun datang Atas tim-tim yang cukup kuat menurut gue Lawan Clippers gue aja mereka menang Dan juga atas Toronto Raptors Memang di kondangnya Toronto mereka menang 1 poin Lalu lawan Fortune juga sempat menang Lawan Utah juga sempat menang Jadi memang tim ini sangat solid menurut gue saat ini Dan kunci kemenangannya OKC ini katanya Di bulan Desember menurut CP3 adalah Everyone is just having fun Katanya main basket itu seneng banget Dan juga sering banget bersama OKC Thunder Oke kalau gue liat memang dari chemistry ini luar biasa banget ya Off the court pun kayaknya semuanya bener-bener Apa ya Bener-bener bisa bergaul bareng lah Akur Nah itu bahasanya gue cari bisa akur bareng Karena kita tahu sebuah tim kalau bisa akur di off court itu Biasanya bisa translate ke on court juga Dan ini kayaknya terjadi juga Dan kalau gue nggak salah ingat Kayaknya CP3 mungkin 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu Sempat membuatkan jazz untuk 1 tim ya Kalau gue salah bisa kalian tulis di comment section Jadi dengan inisiatifnya CP3 pun Dia bener-bener niat emang untuk membangun tim ini Chemistry-nya agar bagus Dan selain chemistry Kalau gue liat ini Offense-nya OKC itu bener-bener free flow banget Apa ya boleh dibilang tuh kayak Boleh main one-on-one Boleh ISO basketball Kalau gue liat tadi Shai Gilgis Alexander hari ini lawan Dallas Beberapa kali main one-on-one Langsung floater Dan itu kayaknya dapet lampu hijau dari coach Billy Donovan Ini kayaknya jadi Suksesnya OKC Thunder ini Di offense itu juga kayaknya ada kebebasan yang diberikan oleh Billy Donovan Untuk 3 guard mereka yang biasanya suka main bareng nih Yaitu Schroeder Chris Paul Dan juga Shai Itu diberikan tiga-tiganya boleh create anything they want on offense Dan ini kayaknya menjadikan salah satu kunci suksesnya Offense-nya OKC Thunder Dan defense-nya mereka pun juga gak jelek Karena kita tahu ada Stephen Adams Ada Terence Ferguson Hamidu Diallo Dan juga ada Nelon Snowell Yang merupakan kunci defense-nya mereka Dimana hari ini Dallas itu biasanya average-nya 116 poin per game Nomor 3 di NBA Tapi hari ini ditahan hanya 101 poin per game oleh OKC Thunder Jadi itulah stats Beberapa stats yang menurut gue Impresif untuk OKC Thunder Dan tiga guard-nya mereka memang luar biasa ya Shai itu 19,8 poin per game Schroeder kalau gak salah 18 poin per game Dan juga Chris Paul 16,6 poin per game Dan Shai Gilgis Alexander ini Memang favorit gue tahun lalu di Clippers Jadi dia poin-gerti yang memang masa depan banget lah Bukan ntar Gue yakin dia di NBA bisa jadi all-star Tapi tahun ini dia adalah dark horse gue untuk jadi all-star Walaupun gue tahu di Western Conference Masih ada Luka Doncic Damian Lillard James Harden Russell Westbrook Mungkin empat itu yang akan lebih dilihat orang Tapi gue rasa Udah pantas nih saatnya SGA untuk at least Namanya di mention aja lah Namanya di mention aja Itu udah paling pantas lah Untuk jadi kandidat all-star Karena menurut gue Dengan posisi OKC Di posisi ketujuh di Western Conference At least bisa lah nyumbang satu lah Ke NBA all-star Itu sih menurut gue sih So Itu aja sih gue pengen bahas tentang OKC Thunder Menarik sekali menurut gue Tim OKC Thunder ini Walaupun tadi gue pengen bahas Denver Nuggets Kalau nggak salah itu Denver Nuggets Menang 9 dari 10 game-nya mereka Tapi hari ini dibantai abis Sama Houston Rockets Tadi dia besarin kalau nggak salah 35 poin Jadi nggak jadi gue bahas dari Denver Nuggets Tapi NBA makin lama makin seru aja nih Karena kita tahu sudah mendekati all-star break Dan udah mau setengah season jalan Udah mulai kelihatan nih kira-kira Siapa nih yang akan masuk playoff Dan siapa yang kuat Tapi gue pengen denger dari kalian Siapa sih menurut kalian Tim yang paling mengejutkan di NBA season ini Tulis langsung di komen section Gue pengen baca semua komennya So guys Thank you banget Sudah menonton video gue selalu Dan sudah support channel ini selalu Semoga gue bisa berbagi topik yang lain Atau juga informasi yang lain Tentang basket NBA dan juga lokal Kalau kalian punya topik time out Yang ingin gue bahas Bisa tulis juga di komen section Kalau misalkan cocok Gue akan bahas nanti So guys Thank you banget once again Selamat, enjoy And have a nice day For your first day in 2020 So jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace